Hai, kembali lagi di sini di channel Cah Pinter Kali ini saya akan membagikan sebuah resep untuk kesehatan kita semua Penasaran? Yuk kita mulai aja Oke, ya saat ini di depan saya sudah ada bahan-bahan Yang akan saya gunakan sebagai campuran dari Wecang Secang ya Karena di luaran sana, di toko-toko Herbal, di warung-warung Angkeringan, Jogja, Solo, sekitarnya itu sudah terkenal sekali yang namanya Wecang Secang kan Nah, biasanya mereka kan packaging ya, sudah di packaging bahannya kering seperti itu Tapi saat ini saya tidak menggunakan bahan kering, tapi saya menggunakan bahan-bahan yang fresh ya Supaya apa, teman-teman yang ada di rumah itu bisa bikin gitu Karena kalau yang kering itu biasa, ini bahannya apa, kita tidak tahu Oke, yang pertama ada kulit kayu secang Nah, kulit kayu secang seperti ini, kalau ini bisa beli di toko Herbal banyak seperti ini Di pasar-pasar tradisional juga banyak Kalau orang Jawa bilang di apa ya, di empon-empon itu loh, banyak sekali ya Terus karena ini adalah serai, kita gunakan fresh ya Terus ini daun pandan, mohon maaf daun pandannya sudah agak kering ya, saya nyari susah tadi soalnya Daun jeruk, ya saya gunakan juga masih fresh seperti ini Nah, ini ada jahe, ya jahe seperti ini Sebenarnya jahe ada dua, ada jahe gajah sama jahe mplit ya Terserah mau gunakan yang mana, kebetulan saya saat ini dapatnya jahe gajah ya Tidak apa-apa, tapi kalau yang bagus itu sebenarnya jahe mplit Jahe mplit itu dia teksturnya lebih kecil, rimpangnya lebih kecil, aromanya lebih jahe banget gitu Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah ya Terus ini ada kapulaga, nanti secukupnya seperti ini Cengkeh juga secukupnya Ya, ini ada pekak, kalau orang boleh bilang apa ya, anistar itu ya Pekak seperti ini saya ambil dua Gula sama ada gula batu ya Gula disini nanti ada gula jawa pun juga oke Ya, tapi saya gunakan gula batu aja Seperti ini Nanti di proses selanjutnya, kalau memang ternyata kurang manis Mau pakai tambahan gula jawa Gula pasir sih oke, tidak ada masalah Oke ya, yang pertama kita langsung aja Ya, saya akan iris seperti ini Sudah dicuci ya Saya iris tipis-tipis seperti ini Ya Saya iris seperti ini Ini harusnya digeprek pun bisa Tapi saya tidak mau digeprek Biasanya kalau digeprek itu Banyak apa ya, residunya itu Yang kecil-kecil itu loh Ya, saya nggak suka Tapi saya suka yang seperti ini Oke, cukup Saya taruh disini Nah Oke, selanjutnya daun jeruk Ini saya juga Seperti ini ya Dua lembar seperti ini cukup Ya, jangan lupa ini Saya akan sedikit disubrek ya Biar aromanya nanti sudah masuk Daun pandan Jangan sampai lupa Juga ini disubrek seperti ini Ya Masukin seperti ini Nah, ini seri Seri biasanya digeprek Tapi saya juga tidak mau digeprek Saya maunya seperti ini Nah, oke Gunakan seperlunya Kalau yang suka lebih banyak juga tidak apa-apa Kalau saya seperti ini cukup Oke ya Oke Ini saya masukkan semuanya Kemudian tengkeh Tengkeh saya ambil cukup segini saja ini Ya, ini cukup Terus ini kapulaga Lalu saya ambil lima Seperti ini ya Enam ya Nah, lima ini cukup Terus PK Saya ambil dua Ya Gula Gula ini bisa dimasukkan langsung saat ini Atau nanti oke Tidak ada masalah ya Kalau saya sih saya masukkan sekarang saja Tidak masalah Ya Selanjutnya ini Secang Ya Saya masukkan disini sekalian Oke Ya Bahan-bahannya Setelah kita masukkan disini Saya tambahkan Dua setengah Air Seperti ini Nanti tambah lagi ya Ini Tambah setengah Nah, seperti ini Oke Oke Selain itu kita panaskan Nanti kalau sudah mendidih Kita sambil aduk-aduk Seperti itu Kita tunggu airnya nanti Menyusut Red juice ya Tadi dua setengah Seperti ini ya Mungkin kurang lebih sekitar Jadi satu setengah Cup inilah Jadi satu setengah Oke ya Oke, sekarang kita akan Proses untuk memasak Ini adalah hasil Tadi rempah-rempah Yang sudah kita rebus ya Jadi tadi kita kasih Ini Dua setengah ini airnya Sekarang ini ya Paling sisa Sekitar satu setengah sih Seperti itu ya Dilihat warnanya Seperti itu Warnanya merah Pekat ya Di merah ini Dihasilkan dari ini nih Ya Daun Apa Kulit kayu secang ini Ya Ini sangat luar biasa sekali Hmm Aromanya itu aroma Rempak sekali ya Ada di sana Ada Apa Aroma Daun jeruk Daun pandan Nah Rasanya pasti luar biasa Oke Untuk menikmatinya Kita Siapkan seperti ini ya Saringan Ini harusnya Gimana nih ya Supaya tidak Berantakan Begini aja ya Oke Langsung saya tuangkan Di sini Nah Aduh Berantakan sekali Aduh Mohon maaf ya Mohon maaf Tidak ada Tapi oke nih Hmm Luar biasa Sekali Oke Oh Kita lihat ya Hmm Seperti inilah Yang namanya Wetang secang Nanti ya Jadi teman-teman Bisa Menikmatinya Sendiri Di rumah ya Ini untuk mengatasi Perut yang kembung Mengatasi masuk angin Terus pada saat Anda merasa perut yang gak enak Rasanya bersesek Kalau orang Orang kita bilang yang bersesek Itu Kayak bagaimana gitu Gak nyaman sekali ya Kita bisa minum ini ya Kalau ini diminum secara rutin ya Mungkin sehari sekali Sore pada saat santai Seperti itu Kolesterolnya juga akan normal Gula darahnya pun juga bisa normal Ya Ya Ini dengan menggunakan seperti ini Oke Demikianlah tadi resep Bagaimana caranya kita membuat Yang namanya Wedang 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 Ini manekas dari Yogyakarta Ya Kalau Anda suka Saya minta tolong subscribe Klik Tombol subscribe Dan disitu nanti akan ada lonceng Silahkan klik juga untuk loncengnya Beri kami like juga Beri kami komen juga ya Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Untuk kali ini bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Oke Harapan saya Kita semuanya bisa sehat Bisa terus berkarya Nantikan video kami berikutnya ya Yo Oke Thank you Sub indo by broth3rmax